Welcome back to the channel, Zona Forex Di mana ada Euro USD, GBPUSD, AUCUSD, USD Kanada, USD Jepang Serta USD Swiss franc Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat cat Dan ini adalah analisa sambungan daripada yang saya sampaikan kemarin ya Di mana pergerakan saat ini masih dalam area gelombang korektif Atau masih koreksi dalam kondisi struktur channel Jadi kalau kita lihat disini ada bearish Kemudian ini membentuk sebuah bearish flag Artinya posisinya memang membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low Dan saat ini masih dalam tekanan sebenarnya harusnya membentuk higher high baru Tapi menariknya kalau kita perhatikan di Euro USD saat ini Masih tertahan dalam area high monthly Yang sebelumnya ya gagal dia breakout di atas di hari Rabu kemarin Tapi membentuk bearish engulfing Dan ini start awal seller membelikan tekanan ya sebelumnya dari 3 hari ke belakang Setelah membentuk bullish engulfing 1, 2, 3 terjadi bullish yang cukup signifikan Bergerak naik dari area low weekly menuju area high monthly sebelumnya yaitu di bulan Oktober Apakah tanda daripada pergerakan bearish engulfing ya Di mana candle hijau dimakan oleh candle merah Yang artinya disini ada impulsif bearish Tapi menariknya memang dari sesi Asia ini Setelah tadi saya sempat memberikan analisa ya untuk DXC atau indeks dolar Memang sesi Asia ini kecenderungannya adalah turun Tadi juga sempat ada gap down Dan ini pasti akan berdampak juga pada Euro USD terjadi kenaikan Di time frame daily sekarang masih running candle warna hijau Kalau kita hubungkan dengan posisi saat ini kenaikan Ini sudah masuk area 50% ya Kalau kita lihat sebentar Saya zoom dulu Nah ini sudah mendekati area 50% Selalu saya katakan dalam analisa saya ketika ada pembentukan bearish engulfing seperti ini Pergerakan itu minimal ada 2 yang bisa kita ambil Kuncinya yaitu yang pertama ada yang bergerak langsung turun Tapi seringkali juga ada yang dia koreksi 50% dulu dari pembentukan bearish engulfing ini Penurunan 50% Sorry koreksinya 50% Ini biasanya akan berdampak kepada lanjutan penurunan yang cukup dalam Jadi hari ini saya akan tanden dulu untuk memastikan area ini Area 50% daripada Fibonansi Retracement Pembentukan bearish engulfing Saya kunci dulu ya Ini akan menjadi acuan kita hari ini Untuk melihat di area tersebut Apakah potensi pembalikan Dari bullish pagi ini ya dari sesi Asia Menjelang mau sesi Eropa Area ini apakah nanti di time frame 1 jam ada pembentukan pattern turun Jika mana ada pembentukan pattern turun Itu artinya maka ada dorongan seller Besar kemungkinan hari ini bisa menguji area high weekly Tapi kalau nantinya ya posisi bullish masih mendominasi Melebihi dari 50% Dan apalagi dailynya close di atas daripada open Bearish impulsive close di atas ini Apalagi dia bergerak di atas high monthly Artinya akan ada dorongan kuat Bayer next sampai dengan hari Jumat Saya pastikan harga akan menuju area resistant Itu menjadi sebuah catatan kita hari ini Oke Jadi saya tandain Waspadai kalau dia break di atas daripada pembukaan Impulsive bearish ini ya Yaitu di 1.00703 Ya 703 Hati-hati area ini Yang menjadi open Open bearish Artinya Turun ya Open bearishnya saya ganti garis merah Artinya akan ada penurunan wilayah tersebut Jadi Harap diperhatikan area tersebut Oke Ini yang bisa kita dapatkan Sekali lagi di time frame daily ya Posisinya seperti ini Dan kemudian kita langsung aja turunkan di time frame 1 jam Untuk melihat kondisi pergerakan saat ini Seperti apa Nah Dari swing terakhir Dari pergerakan struktur ya Masih terbentuk dari pola Bullish ya Ini perhatikan Dia naik Oke Dia naik Membentuk higher high Higher low Higher high Higher low Higher high Nah ini menjadi sebuah tantangan Koreksi Hampir menyentuh wilayah high weekly ya Tapi dia tertahan di area support 0.9994 Dan Pagi ini terjadi kenaikan Langsung aja kita lihat Posisinya seperti apa Karena disini ada area support ya Yang saat tadinya memang support Become resistant Dan saat ini sudah Jalan running di time frame 1 jam ya Saat ini waktu menunjukkan jam 12 Lebih 28 menit Artinya terjadi running Berusaha untuk membreak out wilayah tersebut Ini Tetap sih ini masih menjadi acuan kita ya Untuk apakah area ini Yang menjadi penolakan Atau dia masih bergerak Area 50% nya Coba kita Hubungkan dulu Ya sebentar Ini saya hapus dulu Oke Nah posisinya seperti ini Dan Selanjutnya yang menjadi wilayah pantau Ini saya perbesar aja ya Wilayah pantau nya sampai area 50% Nah seperti ini aja Kalau nantinya dia mendekati area-area ini Ada beris Gauving Beris pinbar Artinya Akan ada dorongan Berlanjut Turun ya Minimal Menyentuh area high quickly Sampai dengan support berikutnya Tapi kalau ternyata dia Break high Ya bergerak naik Menuju daripada open Ya dari Beris impulsif Apalagi close diatasnya Open ini Besoknya ya Sampai close pasar Maka Saya pastikan Jumat akan terjadi kenaikan Tapi sementara ini Karena saya melihatnya Ada potensi penurunan Atau koreksi ya Yang memang Kalau kita perhatikan pun Dari Struktur kecilnya ini Ini kan membentuk sebuah area Compression ya Artinya area compression itu Bergerak candle kecil-kecil Koreksi seperti ini ya Jadi ini juga rawan Kenaikan yang cukup signifikan Coba kita lihat dulu Di Sisi belakang ya Oke Saya mendapatkan area Yang sudah kita dandain Jauh-jauh hari Wilayah ini ada Area order block ya Karena sebelumnya ini Anda bisa lihat Di bawah area order block itu Candle impulsif beris Yang cukup signifikan Turunnya Jadi Ada kemungkinan juga Posisinya ini Akan naik Tapi Ini banyak rejection ya Jadi terhalang Daripada hike monthly Ini Jadi Kita hanya bisa Memastikan sekali lagi Hike monthly ini Berhasil di breakout Atau tidak nantinya Lebih baik Kalau menurut saya Dengan kondisi market Seperti ini Untuk taking profitnya sih Nggak usah Besar-besar ya Hanya berapa poin aja Bisa juga 20 pips Atau 30 pips Itu udah bagus sih Menurut saya Kalau Anda targetkan Hingga 70 Sampai 100 pips Itu Sangat beresiko Menurut saya Seperti itu Soalnya Kalau kita ukur Dengan Garis ukur Seperti ini Kemarin aja Hanya bergerak Di kisaran 90 pips 95 Kurang lebihnya Sampai area situ Nggak sampai 100 Jadi kalau Kita 50 persennya aja Dari posisi Pergerakan kemarin Itu hanya Kisaran 40 pips Jadi memang Posisinya sangat Kecil Hati-hati Kalau pakai Swing-swing Seperti ini Saya rasa Masih belum tepat ya Karena ada area-area Yang Perlu kita waspadai Ininya disitu Kalau dari skenario Trading plan saya Pastinya Saya sampaikan Disini adalah Koreksi 50% Dari pembentukan Baris hingga Offing Karena saya yakinin Kondisi pattern itu Sangat berpengaruh besar Minimal kalau Nantinya ada Pembentukan disini Contoh ada Baris hingga offing Baris binbar Bisa sell Tapi targetnya Menurut saya Akan menuju Wilayah ini Nah Area open weekly Akan break Di bawah High weekly Retest Support Breakout Sampai dengan Area Order block Nah Menurut saya Gambaran saya Akan seperti ini Untuk Euro USD Kecenderungannya Akan turun Tapi sarannya Ini tadi Balik lagi Ada pattern Nggak disini Dan kalau nantinya Sell disini Stop lossnya Harus di atas Daripada High monthly Memang agak besar Posisinya Tapi kalau Teman-teman Mau ambil Taking profit Pendek-pendek Tidak masalah Ambil keuntungan Berapa pip Potensi ini Sell Ambil keuntungan Sambil pantau lagi Ada pattern terbentuk Sell lagi Bisa Menggunakan Time frame Yang lebih kecil Mungkin Pesan saya Seperti itu Karena nantinya Tahapan berikutnya Kalau sampai Itu terjadi Breakout Kalau ini Sampai terjadi Breakout Dari Beris Engulfing Terbreakout Dia naik Sampai dengan High monthly Besar kemungkinan Akan kesini Jadi ada Dua potensi Yang Cukup kuat Menurut saya Karena Besaran Daripada Struktur Seperti ini Memang Perhatikan Dari bawah Ini ABCDE Sekarang Ini adalah Wave A Dari pembantukan Channel Memang potensi Kuat Dia akan Menuju Area Order block Paling atas Atau mendekati Area resistenya Ini Adalah trendline Atas Besar kemungkinan Arahnya Memang Bisa Kesana Itu Makanya Tapi kan Kita Masih dibayang-bayang Oleh Barry Singulfing Apakah Dia Membentuk Sebuah Candle Yang Palsu Candle Fake Artinya Seperti itu Ada juga Bisa terjadi Dari dorongan Bayar-bayar Membentuk Sebuah Candle Fake Yang Fake Candle Yang Memberikan Dampak Seolah-olah Teman-teman Akan Sell banyak Di wilayah ini Ternyata Dihajar Naik Karena ini Juga termasuk Area Compression Jadi Hati-hati Disitu Saya katakan Single Daripada Barry Engulfing Seperti ini Meskipun Terbentuknya Di wilayah Hackmanly Juga Tetap Harus Diwaspadai Makanya Saya bilang Tadi Stop loss Di atas Ini Untuk Menunjang Potensi Penerusan Daripada Trend Naik Menuju Ke wilayah Trend Oke Itu Yang bisa Saya sampaikan Untuk Euro USD Kita Belanjut Di market GPP USD Kita Lihat lagi Di Timeframe Daily Seperti Apa Ini Juga Sama Membentuk Barry Flag Memang Rata-rata Kalau Barry Flag Itu Seperti Ini Banyak Dia Tidak Langsung Turun Dia Membentuk Swing Dulu Ini Perhatikan E,B,C,D,I Ini Juga Sama Tapi Candle Kemarin Membentuk Barry Engulfing Pasti Semua Market Euro USD GPP Pasti Strukturnya Semuanya Sama Tinggal Sebenarnya Teman-teman Tidak Jadi Tidak Terlalu Banyak Lot Yang Masuk Di Semua Market Ambil Satu Karena Semuanya Sama Potensinya Sekali Lagi Sama Saya Mencari Titik 50% Karena Ada Barry Singulfing Dimana Candle Dimakan Candle Merah Artinya Ada Dorongan Seller Terjadi Di Wilayah Tersebut Tapi Tetap Sebenarnya Skenaryonya Sama Tidak Jauh Beda Dari Yang Saya Jelaskan Di Euro USD Tadi Pantol Area 50% Dulu Yaitu Disini Saya Tandain Dulu Ini Menjadi Area 50% Saya Kunci Ini Saya Hapus Nah Oke Kemungkinan Akan Kesana Dari Pergerakan GPP USD Langsung Aja Kita Lihat Di Time Frames Satu Jam Detail Dari Penjelasannya Kurang Lebih Sama Ya Kayak Euro USD Tadi Silahkan Ditonton Berulang Ulang Supaya Paham Tapi Ini Bedanya Beda Disini Oke Ini Ada Beda Sedikit Bedanya Adalah Satu Ini Perhatikan Ini Higher Low Higher High Higher 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 High Tapi Menariknya Higher Low Ini Sudah Di Breakout Dan Posisinya Ini Perhatikan Ini Sempat Terjadi Kenaikan Tapi Dia Tidak Melebihi Daripada Ini Ada Kecenderungan Turun Nah Ini Menarik Juga Perlu Diperhatikan Tapi Semua Itu Bisa Terjadi Apapun Itu Saya Kasih Penebalan Ini Potensi Perubahannya Disini Gagalnya Kemarin Membentuk Sadways Dan Sempat Terjadi Break Di atas Daripada Resistance Sedikitnya Ini Tapi Tidak Sampai Sini Dan Dia Langsung Turun Nah Ini Sudah Break Change Of Karakter Bisa Disini Ini Sempat Terjadi Low Ini Break Of Structure Dan Ini Posisinya Saat Ini Terjadi Kenaikan Tetap Menurut Saya Yang Menjadi Wilayah Pantaunya Adalah Ini Bukan Disini Kita Geser Pindah Kesini 50% Ini Menjadi Wilayah Pantaunya Dulu Nah Disini Karena Karena Kemarin Prediksi Saya Tertahan Sampai Sini Dan Dia Naik Kalau Kita Lihat Dari Strukturnya Seperti Itu Tapi Ini Terjadi Breakout Impulsive Beris Yang Cukup Besar Kuat Dan Dia Berlanjut Turun Sampai Mendekati Wilayah 50% Oke Kondisinya Seperti Itu Di Hari Kemarin Maka Ini Akan Saya Tandain Nah Ini Tepat Di M50 Ini Sudah Break Lower High Terus Turun Kebawah Sampai Wave Kelima Dorongannya Seperti Itu Paham Ya Teman Jadi Kalau Saya Buatkan Ini Sebenarnya Bagus Apa Struktur Yang Seperti Ini Enak Untuk Kita Jadikan Acuan Tapi Tetap Hati Hati Karena Hari Ini Inflation Rate Untuk Berhubungan Dengan Indeks Dollar Sangat Berpengaruh Nah Seperti Ini Strukturnya Ini Struktur Naik Perhatikan Ya Membentuk Change of Character Dia Turun Break Dan Break of Structure Dia Membentuk Lower Low Baru Nah Ini Membentuk Lower Low Baru Dia Mencari Titik Yang Disebut Dengan Lower High Nah Sampai Sini Kebetulan Disini Ada Candle Terakhir Terbentuk Apakah Sampai Sini Atau Sampai Sini Baru Dia Turun Bisa Jadi Ada Dua Informasi Minimal Sampai Sini Pantau Dulu Akan Bergerak Turun Menuju Support Terbawah Gambaran Saya Seperti Ini Perhatikan Ya Itu Atau Yang Ketiga Ternyata Posisinya Masih Kuat Naik Menuju Order Block Yang Paling Atas Bisa Terjadi Bisa Terjadi Ya Menurut Saya Bisa Terjadi Perhatikan Bisa Terjadi Seperti Ini Ini Kalau Ternyata Ya Saya Ambil Dari Sini Setelah Dia Turun Ini Ternyata Dia Masih Naik Menuju Area Order Block Jadi Dia Membentuk Sebuah Area Yang Swing Correction A B C A B C C Tepat Area Order Block Karena Disini Ada Order Block Yang Kuat Banget Dan Posisinya Akan Belanjut Turun Nah Gambaran Saya Seperti Ini Jadi Trading Plan Saya Menurut Saya Seperti Ini Yang Saya Lihatnya Dari Struktur Di Temprime Satu Jam Seperti Itu Jadi Pantau Daripada Area 50% Kalau Nanti Mau Sell Disitu Minimal Taking Profit Wilayah Support Wilayah Support Boleh Disitu Resisten Saya Ganti Resisten Oke Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Market GPP USD Langsung Kita Berlanjut Di Market OC USD Kita Lihat Time Frame Daily Hal Yang Sama Pasti Terjadi Oh Ternyata Untuk OC Sendiri Dia Berbeda Dia Menunjukkan Potensi Penurunan Di Sesi Asia Tapi Tepat Kemarin Juga Saya Sampaikan OC USD Kalau Candle Hijo Dimakan Oleh Candle Merah Artinya Ada potensi Turun Sampai Sesi Asia Anda Bisa Lihat Koreksinya Membentuk Koreksi ABC Sampai Tertahan Hikeman Lee Tidak Mampu Breakout Membentuk Kurang Lebih Tekanan Bayar Dan Seller Sama Sama Kuat Di Hari Sebelumnya Dan Di Posisi Kemarin Resisten Tidak Mampu Di Breakout Dan Berlanjut Turun Membentuk Impulsi Beris Memakan Daripada Candle Warna Hijau Oke Tapi Tetap Kita Tandain Aja Kita Tandain Aja Kita Masukkan Angkanya 50% Itu Di Kisaran Sebentar Oke Cukup Tinggi Tapi Tandain Area 50% Disini Saya Tandain Dulu Ini 50% Bisa Terjadi Koreksi Setelah Ada Pembentukan Beris Engulfing Oke Ini Saya Close Areanya 0.64825 Ya Area Koreksi Berikutnya Sekarang Langsung Aja Time Frame Satu Jam Kita Lihat Struktur Yang Lebih Detail Nah Ini Kemaren Kesalahan Kita Adalah Membentuk Sebuah Sideways Karena Memang Saya Lihatnya Kan Trenya Naik 1 2 3 4 5 Posisinya Ternyata Drop Area Support Ter Breakout Yang Terjadi Rejection Berkali Kali Itu Ter Breakout Support Become Resisten Dan Saat Ini Tepat Di Area 50% Oke Ternyata Nggak Naik Di Breakout Impulsi Beris Bergerak Turun Ada Beris Singolfing Disini Breakout Mendekati Ini Dan Berlanjut Turun Terus Sampai Dengan Wilayah Support 0.64128 Yang Saat Ini Berjalan Oke Area Pantau Yang Paling Tertinggi Adalah Ini Kalau Kalau Dia Tidak Terkoreksi Sampai Sini Dia Bakalan Turun Terus Karena Ternyata Posisinya Tidak Ada Koreksi Tidak Ada Koreksi Nah Tapi Dia Langsung Turun Ambil Kondisi Sesi Asia Ini Dia Langsung Lemah Ini Sudah Sama Anda Perhatikan Struktur Dari Pergerakannya Sebelumnya Dia Naik Seperti Ini Naik Higher High Higher Low Higher High Higher Low Perhatikan Ini Higher High Tertingginya Dan Dia Turun Sampai Sini Higher Low Tapi Ini Dia Memang Dia Set Wish Tapi Membentuk Tertinggi Terakhir Di Area Resisten Ini Tidak Mampu Di Breakout Ini Artinya Ini Ada Turun Nah Ini Start Awal Ini Change Of Character Dia Break Kemudian Ada Break Of Structure Dan Posisinya Seperti Ini Dan Saat Ini Berjalan Dengan Kondisi Seperti Ini Apakah Ini Nanti Langsung Kesini Ya Bisa Aja Kalau Ini Terdorong Impulsive Beris Berikutnya Dia Bisa Wilayah Support Become Resisten Ini Jadi Resisten Atau Dia Akan Tersenti Disini Dan Dia Akan Turun Lagi Nah Tahapannya Seperti Ini Dulu Oke Ini Gambarannya Jadi Pantaunya Adalah Yang Bawah Ini Ya Kalau Impulsive Beris Bisa Sell Disini Tapi Stop Loss Nanti Tepat Di Atas Ini Stop Loss Disini Jadi Bisa 1 Banding 2 Ini Ambil Taking Profit Pantau Area Kemudian Ini Support Become Resisten Perlu Saya Tandain Juga Sebentar Ini Support Become Resisten Kurang Lebihnya Disini Ya Seperti Itu Sekarang Jadi Resisten Oke Ini Gambaran Dari Market Auxi USD Semoga Teman Teman Paham Dari Trading Plan Yang Saya Masukkan Sekarang Bila Berlanjut Di USD Kanada Tetap Kita Lihat Di Time Frame Daily Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Nah Kembalikannya Disini Ada Terjadi Gelombang Korektif Gelombang Impulsif Kemudian Gelombang Korektif Biasanya Dilanjutkan Oleh Gelombang Impulsif Berikutnya Dia Akan Bergerak Naik Secara Kondisi Kalau Kita Tarik Trend Yang Atas Di Time Frame Daily High Monthly Oktober Yang Masih Belum Di Breakout Dan Dia Membentuk Penurunan Swing Dia Dia Turun Dia Dia Breakout Daripada Area Ini Seperti Membentuk Head And Shoulder Ini Shoulder Head Shoulder Ini Breakout Neckline Dia Retest Makanya Kita Lihat Apakah Head Shoulder Betul Mendorong Posisinya Turun Karena Disini Ada Bully Single Selving Hati Hati Bisa Jadi Ini Menjadi False Breakout Dia Bisa Bergerak Naik Minimal Menuju Ke Wilayah Ini Artinya Ada Swing Terjadi Dari Hight Menuju Ke Low Karena Breakout Lower Hight Lower Low Bisa Lower Hight Menuju Fibonansi Retracement 50% Tinggal Posisinya Apakah Dia Mampu Break Area Trend Line Atau Dia Akan Berlanjut Turun Gambar Seperti Itu Tapi Yang Pastinya Ada Informasi Kuat Disini Sudah Terjadi Breakout Dan Membentuk Area Support Terbaru Di 1.33877 Ini Secara Time Frame Daily Dan Tetap Karena Ada Beris Engulfing Kita Ukur 50% Apakah Bisa Terjadi Koreksi 50% Sebelum Dia Naik Kalau Bullish Engulfing Seperti Ini Kecenderungannya Pasti Naik Ternyata Mendekati Low Weekly 50% Tapi Tandain Ini 50% Disini Oke Ini Area 50% Fibonansi Retracement Kita Taruh Di bawah Oke Nah Seperti Ini Sekali Lagi Ini Saya Hapus Seasung Aja Kita Geser Ke Time Frame Satu Jam Kita Lihat Polanya Strukturnya Seperti Ini Ya Ini Strukturnya Seperti Ini Perhatikan Kalau Gambaran Saya Kemarin Memang Sudah Terjadi Penurunan Setelah Dia Breakout Konsolidasi Dia turun Ternyata Dia naik lagi Ada Bullish Engulfing Tadi Sudah Kita Gambarkan Turunnya Tidak Signifikan Sampai Area Support Dan Dia Naik Dan Ini Yang Menjadi Area Area Pantol Apakah Terkoreksi Di Area Ini Sementara Ini Menjadi Pantol Paten Terbentuk Di Wilayah Ini Oke Pantol Paten Terbentuk Di Wilayah Ini 50% Atau Low Weekly Ya Minimal Saya Tunggu Sampai Sini Dulu Ya Saya Nggak Akan Ngejar Meskipun Dia Breakout Area Resisten Tapi Tetap Saya Tunggu Atau Ada Dua Lah Gak Stop Loss Disinilah Buy Target Sampai Area 50% Daripada Area Order Blok Jadi Ada Dua Skenario Menurut Saya Karena Ada Penawaran Menurut Saya Saya Tawar Posisinya Minimal Dia Koreksi Dulu Sampai Area Sini Jika Mana Bisa Sampai Sini Ada Bullish Impulsive Saya Buy Stop Loss Di Bawah Target Sampai Dengan Area Sini Saya Melihatnya Karena Ada Bullish Singal Intinya Itu Dan Strukturnya Sudah Break Di Beberapa Higher Low Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Time Ramp Daily Atau Dia Akan Naik Langsung Tanpa Ada Koreksi Membentukkan Impulsive Bullish Tanpa Koreksi Dia Break Out Area Resisten 1.35494 Close Di Atas Level Ini Stop Loss Nya Disini Target Sampai Sini Kalau Tahan Nunggu Sampai 50% Atau Dikisaran Sampai Sini Ini Target Berikutnya Akan Menuju Ke Wilayah Tersebut Oke Ini USD Kanada Kita Belanjut USD Jepang Yen Coba Kita Lihat Time Frame Daily Untuk USD Jepang Yen Seperti Apa Ya Posisinya Memang Terjadi Koreksi Gelombang Korektif Impulsive Korektif Tapi Masih Bergeraknya Turun Memang Dan Tertahan Di MA50 Dan Posisinya Ini Berbeda Sesi Asia Dia Melemah Apakah Akan Menyentuh Wilayah Support Atau Low Weekly Coba Kita Lihat Langsung Di Time Frame Satu Jam Secara Trend Besar Memang Naik Tapi Secara Trend Kecil Minor Trend Artinya Ada Posisi Struktur Yang Menurun Ada Koreksi Nah Kemarin Gambaran Saya Kuat Turun Setelah Di Area Panto Ini Tapi Tidak Bergerak Signifikan Sebenarnya Dia Sampai Area Ini Harapan Saya Turun Sini Tapi Dia Sampai Menyentuh Area Trend Baru Dia Terjadi Koreksi Sedikit Nah Ini Gambarannya Kalau Menurut Saya Itu Menjadi Area Panto Ini Area 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 Situ Jadi Besar Juga Karena Posisinya Ini Sudah Bulls Ini Perhatikan Retest Besar Kemungkinan Dia akan Naik Nanti Panto Ada Pattern Yang Saat Ini Terbentuk Area Resisten Become Support Ini Menjadi Area Support Juga Posisi Ini Ada Dua Kemungkinan Ya Dua Wilayah Inilah Saya Perbesar Aja Wilayah Ini Aja Pantau Atas Bawah Ini Masuk Dalam Area Ini Kalau Ada Dorongan Buyer Terus Membentuk Sebuah Pattern Baik Single Pattern Double Pattern Atau Triple Pattern Wilayah Ini Baru Kita Buy Stop Loss Di Bawah Target Minimal Sampai Sini Sampai Resisten Sampai Sini Aja Oke Ini Dari USD Jepang Yen Kita Berlanjut Di Market USD Swiss Frank Kita Lihat Time Frame Daily Oke Kalau Ini Menurut Saya Karena Saya Lihat Body Candle Dan Strukturnya Juga Higher Low Higher High Terus Sampai Area Sini Ini Juga Double Top Oke Ini Ada Double Top Dia Break Out Pertama Kali Ini Hati Hati Juga Ini Apakah Ada Dorongan Seller Yang Lebih Kuat Atau Dia Tertahan Di Trendline Karena Tepat Berada Di MA50 Ini Juga Masih Bisa Naik Hati Hati Ada Potensi Ini Kan Dari 1 2 3 Ketiga Kalinya Masih Bisa Naik Minimal Koreksi 50% Dari Penurunan Ini Kalau Kita Ukur 50% Sampai Berapa Coba Kita Ukur Dulu 50% Daripada Beris Engulfing Dan Candle Candle Turun Lainnya Sampai Area Berapa Kita Lihat Sampai Terakhir Sini Oke Areanya 0.99745 Ini Menjadi Area 50% Kita Masukkan Angkanya Area 50% Target Disini Saya Tandain Ada 3 Karena 38,2% Itu Juga Bisa Dijadikan Acuan Minimal Start Awal Disitu Start Awalnya Disitu Ini 61,8% Kemudian Sebentar Ini Area 38,2% 38,2% Ini Area 50% Nah Seperti Ini Oke Ini Saya Close Nah Gambaran Saya Seperti Itu Karena Saya Lihat Struktur Dari Body Candle Ini Semakin Ke Bawah Semakin Turun Perhatikan Ini Impulsi Beris Oke Ini Impulsi Beris Bodinya Pun Tidak Sebesar Ini Semakin Kini Semakin Mengecil Jadi Ini Lawan Dia Ada Balikan Sekali Dia Membentuk Candle Hijau Di Time Frame Daily Atau Bullish Engulfing Saya Pastikan Dia Akan Terkoreksi Minimal 50% Target Jadi Target nya Bisa Kesini Oke Ini Menjadi Target nya Ya Target nya Bisa Kesini Oke Saya Tulis Target Ya Beberapa Minggu Kedepan Bisa Menjadikan Target Kita Sampai Area Situ Catet Ya Sekarang Kita Langsung Turunkan Tempsum Satu Jam Kita Lihat Polanya Satu Jam Oke Harapan Saya Kemarin Sampai Low Weekly Ternyata Enggak Ya Hanya Bergerak Di Area Sini Aja Masih Swing Terakhir Disini Memang Betul Strukturnya Turun Tapi Tidak Terlalu Signifikan Nanti Membentuk Area Konsolidasi Dan Saat Ini Dalam Posisi Range Ranging Atau Bergerak Terbatas Baik Itu Support Dan Resistance Artinya Bayar Dan Seller Sama Kuat Nah Itu Maksudnya Nah Seperti Ini Jadi Menurut Saya Yang Pertama Perhatikan Dia Breakout Trend Atau Tidak Skenario Saya Lebih Baik Wait And See Untuk Market USD Swiss Frank Saya Berani Buy Kalau Sudah Break Di Atas Resistance Jadi Next Sampai Dengan Hari Jumat Kita Pantau Wait And See Minimal Saya Tunggu Sampai Area Breakout Betul Betul Ini Resistance 0.98 761 Kalau Break Disitu Saya Berani Cari Potensi Buy Pantau Wilayah Ini Nah Ini Resistance Ini Sangat Sangat Pengaruh Besar Ada Perubahan Daripada Penurunan Ini Karena Ini Membentuk Sebuah Ranging Area Base Ini Drop Base Rally Harapan Saya Gitu Kalau Dia Sampai Drop Base Drop Ya Dia Ke Low Low Money Target Kita Yang Kemarin Intinya Disitu Karena Ini Posisinya Membentuk Gelombang Korektif Kecil Disini Ini Membentuk Area Base Oke Catatannya Disitu Jadi Pantau 0.98 761 Sementara Ini Masih Wet NC Dulu Untuk USD Swiss Frame Thank you Buat Semuanya Jadi Ini Dari Inam Market Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Trading Plan Saya Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Sifatnya Hanya Segedar Informasi Dan Berbagi Ilmu Dan Bukan Sebuah Ajakan Tapi Jika Cocok Dengan Teman-teman Silahkan Digunakan Boleh Tidak Digunakan Juga Tidak Apa-apa Terima Kasih Buat Semuanya Bagikan Channel Videonya Ke Teman-teman Kalian Semua Supaya Mereka Semua Juga Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Serta Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Sama Sama Supaya Sama Sama